...8501, dan nanti juga kami akan menghadiri tempat pinjangan dengan Nyai Bayu ya. Terima kasih telah menonton! Pencarian besar-besaran atas jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 melibatkan banyak kekuatan udara dan kekuatan laut. Ya, dan memasuki hari ke-10, hari ini Basanrah kembali memperluas area pencarian, ini dikarenakan mengikuti arus laut. Memasuki hari ke-10, pencarian korbanan di arah pesawat Air Asia QZ501 diperluas. Jika kemarin lokasi pencarian 270 nautical mile dari kisiran daratan, hari ini mencapai 287 nautical mile. Artinya pencarian sudah lewat sedikit dari selatan Banjarmasin. Pencarian dibagi dalam empat area. Lokasi titik awal jatuhnya berada di area 1, namun bergeser masih ke bawah kanan. Apa yang dikerjakan di mission area hari ini? Untuk sektor pencarian yang berwarna kuning, yang merupakan hasil hitungan dari sistem kita, yang selalu saya sampaikan dengan karomet itu, itu untuk kita lakukan upaya untuk searching. Dengan sasaran korban utamanya, dan yang kedua adalah serpian-serpian yang terbawa, mengakum dan terbawa oleh arus. Di sektor mission area yang kuning. Kemudian di dalam yang kuning itu ada sektor tambahan yang miring. Dan di dalam sektor tambahan ada sektor prioritas kedua. Apa yang dilakukan di situ? Kita berupaya untuk mencari sasaran objek yang merupakan jugaan-dugaan bagian pesawat, plus black box. Selain itu, pesawat lain akan melakukan pencarian di area 1 dan 4, dan akan bertemu dengan USS Samson yang membawa ke luar sihao. Total ada 88 kapal laut dan udara yang berikut membantu pencarian Air Asia. Tim TV World mengabarkan. Hingga suasana dini hari.